ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu cuma satu ayat yang ini aja maka ingatlah padaku aku ingat padamu udah beres ini karena kita ingat Allah Allah ingat kita ingat kitanya itu spesial karena kita gak ingat Allah juga Allah tetap ingat ke kita siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah makanya kalau mau tahu apa sih masalah kita yang terbesar lupa kepada Allah permisalan orang yang ingat ke Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti permisalan orang hidup dan mati jadi ibu tadi ada yang semobil berapa orang ada yang berlima enggak nah di mobil itu zikrullah enggak kalau mobil itu enggak ada yang ingat kepada Allah namanya mobil jenazah nanti makan-makan di restoran kalau enggak ada yang ingat ke Allah di ruangan itu namanya ruang ruang jenazah kamar jenazah kita tuh baru dinyatakan hidup kalau ingat Allah ingat Allah rangenya luas ini ya kenapa Allah nyuruh kita sholat kan untuk ingat Allah masalahnya sholat kita tuh ingat Allahnya dikit bahkan ketika mulut menyebut nama Allah belum tentu kita ingat ke Allah ya kan Allahu Akbar lempeng lah subhanarabbian ala enggak ingat kita lagi tasmih sujud itu waktu terdekat kita dengan Allah enggak ingat kita lagi ke Allah berapa banyak sujud yang lama karena lupa ini sujud ke satu atau kedua ayo ini serius nih sholat itu untuk ingat Allah tapi kita justru selain Allah yang diingat dalam sholat yang enggak keingat lagi sebelum sholat justru keingatnya waktu sholat coba itu kunci ketemu waktu sholat kerudung disimpan di tas yang mana waktu sholat rencana pulang dari sini jajan di mana itu direncanakannya waktu sholat cicilan tas diperhitungkan lagi sholat halo betul atau betul jadi aslinya sholat kita itu kalau disuruh milih aslinya sholat kita itu lebih memerlukan pahala lebih memerlukan ampunan Allah lebih memerlukan ampunan Allah coba saja ngelamar ada calon yang melamar ke calon mertua udah ngadep nih ditungguin oleh calon mertua begini silahkan bicara apa udah gitu ngomongnya ngelantur kemana-mana coba ngarep-ngarep diterima lamarannya atau ngarep-ngarep tidak diusir upacara kenegaraan labor ngelantur di depan inspektur upacara lebih berharap naik pangkat atau lebih berharap tidak dipecat dengan kelakuan begitu nah harusnya kita sadar bahwa dalam sholat kita itu kita lebih banyak berharap Allah mengampuni kita makanya sesudah sholat itu bukan Alhamdulillah tapi Astag kan harusnya abisal Alhamdulillah ya baguslah kalau khusus tapi udah ngelantur sholat kalau dalam sholat aja ngelantur gimana yang tidak sholat ya halo jelas tidak hadirin jadi kalau ingin tahu masalah kita yang sebenarnya ya ini masalah kita itu lupa ke Allah atau kadang ingat lebih banyak lupanya jadi kalau ingin tahu siapa diantara yang hadir ini yang paling disukai Allah jawabannya sederhana yaitu yang paling mentang-mentang pakai masker gak jelas gitu jauh siapa yang terbaik diantara kita adalah yang paling yang paling banyak zikrol dengan niat dan cara yang benar sholat terbaik adalah sholat yang paling banyak ingat Allah kan ada yang kenapa rumah tangga saya masih banyak masalah terus padahal saya tahajud saya sholat duha saya sholat hajat udah gampang pertanyaannya khusuk enggak itu sebetulnya ya karena kita kadang merasa sholat secara fisik tidak merasa bersalah kalau sholat kita enggak ingat Allah kita merasa udah selesai aja sholat itu padahal bukan hanya fisik yang Allah sukai tapi kualitasnya sebetulnya urusan gampang kalau Allah nolong beres kegigihan kita untuk ingat Allah dalam sholat itu tidak segigih kita mau sholat jelas tidak bu pak ada yang ke masjid jauh-jauh naik sepeda jauh ke masjid gigih sekali pergi ke masjid itu sudah kebaikan tapi menjaga dua rokat sholat supaya betul-betul hadir Allahnya belum tentu segigih dia amal zohir dan kita tidak merasa bersalah lagi istighfar abis sholat juga basa basi astagfirullahalim astagfirullahalim tunggu ya nanti jajan bareng ya astagfirullahalim astagfirullahalim itu lagi minta ampun ke Allah sudah dibilangin astagfirullahalim astagfirullahalim sama lebih sibuk kok lama benar 33 alhamdulillah tidak ingat kita lagi bersyukur ya nah inilah masalah kita yang sebenarnya bu kalau masalah-masalah yang lain itu kalau kita ibadah ke Allahnya bagus nanti Allah memudahkan semua masalah itu ada dalam kekuasaan Allah ah gimana ya supaya anak saya jadi soleh alhamdulillah keinginan yang baik tapi pertanyaannya bukan itu pertanyaannya layakkah kita dihadiahi oleh Allah anak soleh Assalamualaikum bersama Saling Sapa TV S S S S S S